Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukru lillah Wala hawla wala quwata illa billah Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mister doakan semoga kita semua diberikan kekuatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semangat Semangat dalam belajar Semangat dalam beribadah Anak-anak semuanya siswa-siswi SD Budi Mulia II Panjen Hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Bagaimana caranya kita memperingati maulid Nabi Atau kelahiran Nabi Salah satu caranya adalah kita mengenal beliau Kita mempelajari kisah-kisah dan keteladanannya Dan hari ini Mister akan bercerita tentang Nabi Muhammad dan wanita tua Dikisahkan setiap kali Nabi Muhammad SAW melintas di depan rumah seorang wanita tua Nabi selalu diludahi oleh wanita tua itu Suatu hari saat Nabi melewati rumah itu Ternyata beliau tidak bertemu dengan wanita tua itu Karena penasaran beliau kemudian bertanya kepada tetangganya kepada orang-orang yang berada di sekitar rumah wanita tua itu Justru orang yang ditanya itu merasa heran Mengapa Nabi Muhammad menanyakan kabar tentang wanita tua yang selalu meludahinya Setelah itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan jawaban Bahwa wanita tua yang biasa meludahinya itu ternyata sedang jatuh sakit Bukannya bergembira Justru beliau memutuskan untuk menjenguknya Wanita tua itu tidak menyangka Jika Nabi akan menjenguknya Ketika wanita tua itu sadar Bahwa manusia yang menjenguknya adalah orang yang selalu diludahinya setiap kali melewati depan rumahnya Dia pun menangis di dalam hatinya Tuhai betapa lu hurbun di manusia ini Kendati tiap hari aku ludahi Justru dialah orang pertama yang menjengukku Dengan menitikan air mata Haru dan bahagia Wanita tua itu lantas bertanya Wahai Muhammad Mengapa engkau menjengukku Padahal tiap hari aku meludahimu Nabi Muhammad SAW menjawab Aku yakin engkau meludahiku Karena engkau belum tahu tentang kebenaran ajaran yang kubawa Jika engkau telah mengetahuinya Aku yakin kau tidak akan melakukannya Mendengar jawaban yang bijak dari Nabi Wanita tua itu pun menangis dalam hati Dadanya sesak Tenggorokannya terasa tersekat Lalu dengan penuh kesadaran ia berkata Wahai Muhammad Mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu Lantas mengikrarkan dua kalimat syahadat Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah Nah itulah anak-anak cerita tentang Wanita tua yang masuk Islam Karena kelembutan hati Sifat pemaaf dan penyabar Nabi Muhammad Masih ada satu cerita lagi anak-anak Yang tidak kalah luar biasa Yaitu Nabi Muhammad dan pengumis buta Mungkin anak-anak sudah tahu cerita ini Di sebuah sudut jalan Ada seorang pengumis buta Yang setiap harinya selalu mengumpat Rasulullah Mengumpat itu berkata-kata kotor Ia berkata kepada setiap orang yang mendekatinya Wahai saudaraku Jangan dekati Muhammad Dia itu orang gila Pembohong Tukang sihir Apabila kalian mendekatinya Maka kalian akan dipengaruhinya Tidak ada lain yang dilakukan si buta setiap hari Kecuali menengadahkan tangan Dan mengumpat meneriakan kata-kata itu berulang kali Namun demikian Setiap hari di waktu pagi Selalu ada seorang pria yang mendatangi pengumis itu Dengan membawakan makanan Dan tanpa berkucap sepatah kata pun Pria itu selalu menyuapkan makanan yang dibawanya Kepada pengumis buta itu Suatu ketika pria yang biasanya datang memberinya makanan Tidak lagi datang kepadanya Pengumis buta itu semakin hari semakin lapar Dan bertanya-tanya dalam dirinya Apa yang terjadi terhadap pria itu Sampai suatu pagi Ada seorang pria yang mendatanginya dan memberinya makan Namun ketika pria itu mulai menyuapinya Si pengumis buta itu marah sambil menghardik Siapa kamu? Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku Kemudian pria yang menyuap itu menjawab Aku adalah orang yang biasa Tidak mungkin engkau bohong Kata si pengumis buta itu Sebab apabila dia datang kepadaku Tidak susah tangan ini memegang Dan tidak susah mulut ini mengunya Kata si pengumis buta itu lagi Mendengar jawaban si pengumis buta itu Pria yang menyuapinya tadi Tidak dapat menahan air matanya Dia menangis Sambil berkata kepada pengumis itu Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu Aku adalah salah seorang sahabatnya Namaku Abu Bakar Orang mulia yang biasa memberimu makan Ia telah meninggal dunia Taukah engkau siapa dia? Kemudian pengumis itu menjawab Tidak tahu siapakah yang selalu menyuapiku setiap hari Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW Mendengar jawaban Abu Bakar itu Pengumis buta itu terkejut Tubuhnya gemetar Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya Hanya air mata yang mengalir dari pipinya Deras seolah tak terbendung Mengenang manusia mulia Yang selalu dimakinya setiap hari Subhanallah Sungguh keikhlasan dan kesabaran Rasulullah SAW Itulah anak-anak Kedua cerita tadi kita belajar Bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pemaaf dan penyabar Dan kita sebagai umatnya Patut untuk meniru mengikuti yang dicontohkan Karena dengan sifat pemaaf Membuat hati kita tenang Menghilangkan sifat dendam Dan yang pasti Kita akan semakin disukai oleh banyak teman Dan dengan penyabar Kita dapat meraih impian kita Karena ketika kita Sabar dalam belajar Sabar dalam berlatih Dan sabar dalam beribadah Insya Allah kita akan mampu Memwujudkan impian kita Demikian dari misraan Kita akhiri dengan baca hamdala bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!